Baik, kali ini saya akan beritahukan bagaimana cara membuka dan memasang rantai keteng motor Mega Pro. Pertama sekali kita harus membuka bagian bak magnet, tutup gigi rantai keteng atas dan kemudian dinamo starternya. Ya, seperti tadi yang saya katakan, kita akan buka baknya, kita akan lepas baut yang ada di dinamo starter. Baut 2 ini, dan kemudian kita buka yang bagian atasnya ya, ini bagian atasnya. Setelah itu kita akan membuka baut pengunci magnet. Ini adalah prosesnya dari mulai awal sampai selesaikan memasang rantai keteng motor Mega Pro ini ya. Kemudian ini, baut ini kita buka, pengunci magnet ini, baut 14. Dan caranya, kita harus buka ini. Kemudian ada tahanannya, kita memakai terserah untuk nahannya. Dan kemudian kita letakkan di bawah, kemudian di buka ya. Dan selanjutnya ini mur atas juga, di baut atas ini dibuka ya. Dibuka. Oke, kita langsung saja ke bagian magnet. Pada saat kita telah mengendorkan baut pengunci magnet ini, kita harus lepaskan rengnya. Kemudian baut 14 tadi kita pasang kembali. Tetapi usahakan jangan sampai dia rapat ya, ada kerenggangan sedikit ya, ini ada renggangnya. Setelah itu, kita ambil kunci tracker magnet seperti ini. Dan kemudian kita buka magnetnya. Iya, jadi setelah apa, itu ada kerenggangan di sini. Jadi berarti magnetnya sudah lepas ya. Kemudian ini, kita lepaskan lagi. Oke, berarti ini sudah bisa kita lepas. Kemudian gigi piringan stator yang besar ini kita buka. Dan setelah itu, di bawah rantai keteng ini ada tahanan, itu dibuka. Setelah itu, yang gigi temeng atas kita lepas. Kemudian piringan gigi temeng atas kita lepas. Dan setelah selesai, kita membuka yang namanya rantai keteng motong neotek. Pada saat kita mau memasangnya, pertama sekali kita harus meletakkan semuanya pada posisi netral, posisi normal, posisi belum memutar. Yang namanya mesin. Jadi pertama sekali, bandul ini, yang namanya askrup, itu harus kita posisikan pada posisi tegak lurus ke atas dengan mesin. Tegak lurus, ya. Tegak lurus, dia ada garis di sini. Kemudian, posisi noken as itu harus kita luruskan juga. Maksudnya, kita posisikan pada posisi netral. Kemudian, kita memasang rantai keteng yang baru. Cara masangnya mulai dari atas, ya. Mulai dari atas. Kita pasang ke bawah. Letakkan dulu sedikit. Ini kita putar supaya tidak langsung mengencang temengnya. Ya, jadi seperti itu, ya. Oke. Kemudian, di posisi gigi temeng atas ini, dia ada garis lurus 2, ya. Biar. Ada garis lurus 2. Dan kemudian, ini kita memasang bagian atas dulu. Kita pasang ke giginya tersebut ke temeng. Oke. Jadi, ini kan posisinya lari, nih. Nah, usahakan berarti yang bawah. Itu kita akan topkan dia. Oke. Jadi, sangat mudah, kan? Iya. Oke. Jadi, posisinya sekarang ini sudah top. Ini lurus ke atas. Bautnya lurus ke atas. Dan garis ini lurus ke sini. Oke. Setelah itu, kita pasang bautnya. Jadi, usahakan pada saat masangnya sudah bersih semua, ya. Sudah bersih semua. Biar lebih enak cara masangnya dan puas. Oke. Setelah ini sudah terpasang, yang bagian ini kita lepas balik. Ya. Kita lepas. Lihat, nanti dia bergerak, ya. Nah, tuh. Dah. Jadi, sekarang temeng itu mengenceng. Secara otomatis, gara-gara tunjangan temengnya. Oke. Setelah itu, tinggal melanjutkan yang namanya bagian bawah. Pertama ada reng tebal ini. Kemudian, ini jangan lupa yang namanya tahanan temeng bawah, supaya tidak, di saat dia kendor, tidak langsung lepas. Dan usahakan jangan lupa dikencangin, ya. Kemudian, piringan stator yang besar ini, ini kita pasang. Setelah itu, bagian lawan piringan stator, ini kita pasang. Lanjut, kita memasang magnet. dan kita toko. Selanjutnya, kita memasang bautnya. Oke. Otomatis, ini harus kita kencangin, ya. Jadi, seperti yang waktu kita buka tadi. ini ada bandulan ini. Kemudian, ini kita seperti ini dia, ya. Nah, kemudian kita kunci. usahakan nguncinya harus kuat, ya. Ya, setelah sudah yakin, kemudian, yang baut temeng atas ini, gigi temeng atas, jangan lupa dikencangin. setelah itu, ini baut penutup otomatis temeng kita pasang. Dan kita kunci. oke, jadi, setelah ini semuanya sudah terpasang, dan sesuai dengan yang saya beritahukan tadi, saya yakin Anda sudah bisa memasang rantai keteng. Jadi, Anda tinggal memasang yang namanya perpak magnet, menutup pak magnet, menutup atas, dan kemudian memasang dinamostator ini. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap yang sedang mencari ilmu di bengkel motor. Terima kasih.